Intro Nekat berulang kali Javuli dan Setubuhi Bocahan di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar Pemuda 19 tahun asal di Jaman Tanpanggul, Kabupaten Tenggalik, Jawa Timur terancam kurungan penjara hingga 15 tahun Sedang ancaman dendanya maksimal 5 miliar rupiah Taduga pelaku penjabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD ini adalah AS Pemuda 19 tahun warga desa Karang Tengah, Kecematan Panggul, Kabupaten Tenggalik Kurban merupakan pacar pelaku yang dikenal melalui akun media sosial Instagram atau IG Sejak berpacaran, antara kurban dan pelaku sering bertemu untuk pacaran Hingga terjadi penjabulan sebanyak 5 kali dan persetubuhan 2 kali Hingga akhirnya perbuatan pelaku diketahui pihak keluarga kurban Sejak itu, keluarga kurban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib Menanggapi kejadian ini, kasut resmi Moras Nenggalek Ibtu Agus Salih menjelaskan Saat ini tersangka beserta sejumlah barang bukti sudah diamankan di Moras Nenggalek Guna proses hukum lebih laju Akibat perbuatannya ini, pelaku AS dicerat dengan Undang-Undang Pelindungan Anak Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara Dan denda maksimal 5 miliar rupiah Kalau pasal kita kena masalah 76 Undang-Undang Pelindungan Anak Dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar Iming-imingnya dibujuk dikasih uang Dan karena juga kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab Uangnya berapa, Neng? Tidak disampaikan, hanya iming-iming saja itu Korban hamil atau tidak? Untuk kejadian ini kan bulan Maret ya Di Maret ini kan kalau saat ini belum ada pemeriksaan dari dokter Belum menunjukkan tanda berhamil Yang kalau di rumah korban ini tinggal sama siapa juga? Sama neneknya Dua orang itu kerja di Surabaya Seperti diberitakan sebelumnya Aksi pelaku ini terbongkar saat korban pamit keluar rumah Namun hingga malam hari korban tak kunjungi pulang Setelah dilakukan penjara di kawasan pantai konang Agarnya keluarga pelaku memerboki korban bersama pelaku Namun pelaku sempat lari Mengataui pelaku sudah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban Akhirnya keluarga Von Ban melaporkan kejadian ini ke Pulau Sekpanggul Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.